Bertemu kembali dalam debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024. Kita masih akan mendengarkan pendalaman visi dan misi dari setiap pasangan calon dengan menjawab pertanyaan pilihan yang sudah dirancang oleh tim panelis. Jika sebelumnya, porsi paling banyak diberikan kepada calon gubernur. Nah, di sesi ini, porsi paling besar akan diberikan kepada calon wakil gubernur. Tapi sama aturannya seperti sesi sebelumnya, jika masih ada waktu tersisa, maka partner Anda, calon gubernur, bisa memberikan tambahan jawaban atau tanggapannya. Setelah calon gubernur, calon wakil gubernur kemudian memberikan jawabannya, bisa ditanggapi kembali dengan durasi waktu 2 menit dan diberikan tanggapan kembali oleh calon wakil gubernur pasangan berikutnya dengan durasi sama 2 menit. Mohon dipahami, kami mohon kembali kerjasamanya bagi para pendukung untuk tidak memprovokasi dan tetap bekerjasama selama debat berlangsung. Baik, kita akan langsung mulai putaran kali ini dengan calon wakil gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk menuju ke tengah panggung. Ya, calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola di Fishbowl B. Ya Bapak, Fishbowl B. Silakan. Dan tunjukkan ke kamera nomor yang Anda dapatkan. Nomor 10. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola nomor 10. Nomor 10. Kondisi masih tersegel. Kami tegaskan kembali bahwa soal atau pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, pertanyaan tentang lingkungan hidup, perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Terdapat tiga sektor yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau, yaitu energi, lanskap, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pasangan calon untuk mengimplementasikan ekonomi hijau di Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab tiga menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Ketika kita bicara tentang ekonomi hijau, tentu kita yang pertama harus mengetahui bahwa indeks daya sayang kita sangat baik. Ada di angka 3,89. Ini paling tinggi seprovinsi di Jawa. Tentu kami juga berharap pertumbuhan ekonomi itu akan disusul oleh daya sayang yang ada. Maka di sini saya akan memberikan kepada para investor yang datang ke Jawa Tengah memberikan insentif yang menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dan kami juga berharap kepada investor yang datang ke Jawa Tengah menerapkan industri yang ramah lingkungan. Dan kami terkait pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah untuk menunjang ekonomi hijau, kami akan menerapkan di setiap-tiap industri untuk menggunakan energi biogas, energi geotermal, energi surya, dan energi hidro. Bapak-Ibu yang kami hormati mungkin Mas Lutfi akan menambah. Terima kasih. Terkait dengan ekonomi hijau, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Untuk di Jawa Tengah, misalnya kita akan menggunakan transportasi dengan mobil listrik. Kemudian juga ada lagi energi terkait dengan ekopesantren, di mana pesantren itu bisa melaksanakan merubah energi sampah menjadi energi yang terhadapkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada energi terbarukan. Di Jawa Tengah, mempunyai energi terbarukan adalah Desa Mandiri Energi, di mana dari 2.845 desa, di Jawa Tengah sudah mempunyai kualifikasi energi terbarukan. Nah ini merupakan suatu role model yang harus kita tingkatkan. Termasuk bagaimana negara hadir dalam rangka mewujudkan aglomerasi yang berpotensi dalam rangka menggerakkan ekonomi hijau. Misalnya di masing-masing daerah kita harus menerapkan ekonomi hijau untuk menunjang daripada perkambungan di wilayah kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2 waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Baik, terima kasih penjelasan paslo nomor 2. Kami juga punya data. Bepeda Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun, di tahun 2020 sampai 2024, mencatat karena perubahan iklim ini mengakibatkan kerugian hampir mencapai 14,9 triliun. Dan faktor atau bidang yang paling terkena adalah pertanian. Kita memahami sekali, hari ini tiba-tiba panasnya sangat terik. Tiba-tiba hujan debitnya sangat tinggi. Di mana kemudian timbul bandang, banjir bandang, timbul kemudian tanah longsor, dan seterusnya. Maka menurut kami, yang terpenting adalah bagaimana lahan itu bisa ditata dengan baik. Perda tata ruang adalah hal yang harus kita jaga supaya tidak terjadi bagaimana kemudian pembukaan lahan secara terbuka. Galian C, galian ataupun tambang, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian, menurut catatan baris krim yang ada di Mabes Polri, ternyata galian C di Jawa Tengah itu 70-80 persen tidak ada izinnya. Kenapa yang kemudian hari ini saya ketemu dengan Gus Yassin hampir 5 tahun, kenapa itu tidak segera dilakukan upaya-upaya untuk bisa menertipkan hal itu. Karena ini berhubungan erat dengan yang namanya ekonomi hijau. Jadi pandangan saya hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan penegakan perdata tata ruang supaya apa yang menjadi bagian daripada pengenbangan ekonomi hijau ini bisa berjalan dengan baik. Masih ada waktu? Silahkan mau berhubungan. Masih ada waktu? Ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Baik, kita cukupkan, kita hentikan waktunya. Kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan respons atas tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1 waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Terima kasih Mas Endi atas tanggapannya bahwa tadi sudah disampaikan oleh gubernur kami yaitu Mas Lutfi bahwa penerapan perda itu harus dilakukan. Kami juga akan menindak semua yang melanggar terhadap perda. Sehingga saya minta Mas Endi tadi harusnya menyemak apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi kami. Yang kedua terkait kita bicara tentang ekonomi hijau. Kalau kita bicara tentang ekonomi hijau itu bukan hanya di perlahanan saja, pertanian saja, akan tetapi lebih dari itu. Yaitu mana? Daya saing kita tinggi. Program dari pemerintah pusat akan kita bawa ke Jawa Tengah guna apa? menerapkan ekonomi hijau tersebut yang saat ini sudah kita lakukan. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menerapkan, mengajak kepada masyarakat Jawa Tengah untuk beralih ke tenaga Surya. Kantor DBRD Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah dipanah, pasang panel Surya. Pondok-pondok pesantren kami juga bantu Surya panel sehingga ini akan menambah kecintaan kita kepada lingkungan. Dan tadi di dalam opening sudah saya sampaikan bahwa kami memiliki program yaitu Ngopeni Bumi. Terima kasih. Masih ada waktu ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Oke, kita cukupkan kita hentikan waktunya. Terima kasih. Putaran kedua Bapak dan Ibu kita akan lanjutkan dengan memberikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut satu. Aturannya masih sama tapi persilahkan Anda untuk melangkah ke tengah untuk mengambil pertanyaan dari fishbowl nomor B. Di fishbowl B Bapak. Diperlihatkan pilihan Anda diperlihatkan kepada kami nomor sembilan ya. Getakkan di wadah yang kosong silahkan kembali ke podium. Saya akan mengambil amplop nomor sembilan masih tersegel. Saya hanya akan bacakan isi dari amplop ini satu kali jadi mohon disimak baik-baik. Subtema tentang pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan. Perubahan iklim mengakibatkan kekeringan dan kelangkaan air sehingga terjadi penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangat. Data di tahun 2023 dari kementan produktivitas padi mengalami penurunan rata-rata satu persen selama lima tahun terakhir. Sedangkan data BMKG menunjukkan 14 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami bencana kekeringan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengatasi kelangkaan air dan kekeringan agar produktivitas pertanian dapat ditingkatkan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Waktunya 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Dalam program Andika Handy kita ada namanya program bagaimana kemudian membuat petani dan nelayan ini bisa naik kelas, bisa mempunyai kesejahteraan yang lebih baik dan lebih berkasa. Maka kami sudah investigasi. dari 35 kota kaupaten pada saat kita ketemu dengan para petani umumnya mereka mengeluhkan beberapa hal. Yang paling utama adalah pupuk dan irigasi. Terkait dengan kelangkaan air ini menjadi bagian perhatian serius yang akan dikembangkan oleh pasangan Andika Handy. Kita sudah melakukan inventarisir, kita lihat data. Pertama ada 38 waduk dan embung mohon maaf 38 waduk kemudian embungnya 172. Yang itu kemudian sudah kita lakukan mitigasi ternyata kondisinya ada rusak sedang mencapai 17 persen. Maka pasangan Andika Handy akan fokus terkait hal tersebut. Bagaimana kita alokasikan ABBD provinsi untuk memperbaiki waduk ataupun embung. Kita bisa juga libatkan teman-teman di swasta di perguruan tinggi untuk bisa mereka melakukan upaya pembangunan waduk atau embung lewat CSR seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor Undib. Yang lainnya kita juga melihat bahwa BRIN badan riset daerah ini penting dikembangkan untuk kemudian membuat petani secara kesejahteraan bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena riset akan membuat benih, bibit dengan kualitas yang lebih baik dengan masa panen yang semakin pendek. Yang kedua selain irigasi adalah pupuk seperti yang saya sampaikan. Pupuk ini juga penting. dari sejumlah kuota nasional maupun kuota yang di Jawa Tengah ternyata pupuk ini mestinya cukup. Maka yang penting adalah tata kelolanya. Bagaimana kemudian ketersediaan pupuk di Jawa Tengah itu benar-benar ada pada saat petani ingin melakukan upaya penanaman. Miris sekali kita mendengar. Petani ingin nanam pupuknya sudah tidak ada. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pasca masa panen. Bapak Ibu sekalian yang selalu saya hormati, petani kita sebagian besar adalah petani gurum yang kepemilikan tanahnya kurang dari setengah hektare. Ini menjadi PR tantangan yang berat yang kemudian pasangan Andika Hendi ingin kemudian memperjuangkan petani itu supaya bisa memiliki lahan lebih dari setengah hektare. Supaya kemudian bisnis pertanian itu bisa menjadi sebuah industri yang mereka bisa merasakan kemanfaatannya. Termasuk pada saat kemudian muncul panen raya kita harus bisa menjaga supaya harga hasil panen raya petani ini kemudian tidak turun atau anjok. Maka kita akan siapkan gudang kita bisa bentuk BUMD untuk bisa membeli produk-produk petani saat panen raya atau bahkan kita bisa libatkan swasta supaya mereka juga melakukan aktivitas pembelian pada saat petani memasuki panen raya. terima kasih. Terima kasih. Baik. Aturan ini masih sama Bapak kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi waktunya 2 menit dimulai dari Anda bicara. Silahkan. Terima kasih Mas Endi. Menarik yang terakhir saya menarik tadi. Mas Endi akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya? Mas hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi tidak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kina isimiasi. di Jawa Tengah belum pernah ada di provinsi yang lain menerapkan pembelian hasil pertanian masyarakat ketika harganya anjlok. Bahkan saya sempat pribadi membeli beberapa hasil panen. Supaya apa? Stabilisasi harga itu terjadi di Jawa Tengah. Terima kasih. Mungkin Mas Lutih mau menampakkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton. Ditambah 40 juta ton cukup. Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi kemudian ke PKL baru ke petani. Apa yang salah? Kedepan apabila saya dan Gut Siasin menjadi gubernur kartu tani akan saya hapuskan. Untuk apa? Untuk tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut. Bukan tepat sasaran. Misalnya dalam kartu tani itu seseorang hanya bisa ngambil suatu PKL. Ternyata di PKL itu urenya habis. Tetapi kartu tani tidak bisa dipakai untuk ke PKL yang lain. Akhirnya Pak Tani bilang pupuknya di sana habis. Padahal PKLnya tidak di sini. Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah. Baik. Kami berikan kesempatan yang sama durasi 2 menit untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 2. Silahkan Cawagup nomor urut 1. Terima kasih Gus Yassin Pak Lutfi. Gus Yassin bercerita Mas Yendi enggak perlu buat BUMD untuk beli hasil petani. Oh iya karena katanya sudah dibangun atau dibentuk. Sejak kapan ya Gus? Karena masa kampanye mohon maaf mohon maaf karena pada saat kampanye saya turun. Bagaimana kemudian di Banjar Negara tomat itu dibuang sama petani. Kenapa? Harganya turun enggak ada yang beli. Bagaimana kemudian kita ke Temanggung Wonosobo Tembako hampir banyak petani yang mengeluhkan tembakonya enggak ada beli. Karena salah satu perusahaan besar itu tidak membeli hasil tembako. Jadi buat kami Andika Hendi program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan buat kami kami tidak akan melakukan gitu Gus. Mohon maaf Gus ya. Maka mungkin saya yang keliru saya mungkin terlalu ekspektasi terhadap BUMD yang sudah dibuat di zaman Gus Yassin. Catatan yang kedua saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tentang pupuk. Benar sekali. Nah inilah PR kita pasangan Andika dan Hendi pun Pak Lutfi hari ini kita juga ingin fokus pada problem pupuk. Karena pupuk ini benar-benar kalau kita dengar miris sekali katanya kuotanya cukup tapi kemudian pada saat petani akan melakukan penanaman pupuk itu enggak ada atau bahkan kalau beli harus susah maka kita sepakat masukannya Pak Lutfi juga oke Gus Yassin pertanyaannya disitu tadi tapi enggak apa-apa mungkin nanti di belakang kita bisa diskusi terkait BUMD. Gitu ya? Masih ada waktu silahkan masih ada waktu kalau mau ditambahkan. Menambahkan untuk pajak air permukaan memang harus kita benahi sedemikian rupa sehingga penggunaan air permukaan itu lebih efektif untuk ketahanan pangan. Baik. Terima kasih Cewa Gup nomor 1 dan nomor 2 sudah menyelesaikan putaran yang sama dengan durasi yang diberikan. Baik. Boleh kita beri apresiasi untuk kedua pasangan calon teman-teman sekalian? Dan di sesi berikutnya kita akan masuk dalam debat antar calon gubernur kami akan kembali sebentar lagi tetap dalam debat publik kedua Pilgub Jawa Tegah 2024.